Intro Ini coba lihat ya, ini Wow Kua daging Sama ini ya, coba lihat kuanya ya Bening banget Ini bening banget, bener Katanya ini tuh kaldunya Kardunya, jadi bukan airnya ya Bukan, tapi kayak ada ginker bawahnya direbus di dalam bambu Terus keluarnya kalbunya ini, oh iya dibakar Coba ya Bumer Boleh Mau kemana? Sini Thank you Boleh Wow, terima kasih Mantap Ya sisanya buat kakak aja Iya, 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 oke Biar bisa bagi-bagi ya Iya Aku gak mau kelihatan yang jahat ya Padahal Iya Padahal emang Oke kita coba Wangi-wanginya udah daging banget Hmm Wuuuuh Ini wangi kayak gini Gak mungkin gak enak ya Iya, coba Satu, dua, tiga Hmm Kaldunya kerasa banget sih Kerasa banget Kerasa banget Kaldu sapi Hmm Hmm Beda, ini kayak lebih light gitu Oh Oke Lebih ringan Lebih ringan, jadi bisa makan banyak ya Iya Gak bikin anak atau gimana pun Kalau mungkin ini daging sapi Semuanya mungkin burat kan Iya Tapi emang ini bisa Ini bisa Kerasa Sebenarnya kayak Ya little little like Air aja Sudir Tapi berasa Iya berasa Enak Tapi rasa kardunya memang berasa Berarti ini tuh Kalau pesan semangkok bisa buat keluarga Sudir, satu aja bisa Satu orang bisa Kalau aku bisa buat sekeluarga gitu Iya, Anggis juga Anggis juga Kalau keluarga sama aku ini satu orang satu mangkok Hahaha Nah Anggis yang tadi makanan yang paling suka apa? Nih Lawar karbaunya My favorite Iya, itu enak banget Kalau aku ya Kalau aku sukanya ini Oh iya Ini buru daging Benar Buru daging Ya kelihatannya kayak gini Tapi ya seperti makan steak ya Ini beneran steak Buru steak Di sini itu beneran enak banget Kak Boleh gak Anggis bisa yang merasa enaknya Coba nyanyi Pakai nyanyi Boleh Saat ku jumpa dirinya Di suatu suasana Terasa getaran dalam dada Ku coba mendekatinya Ku tetap dirinya Oh dia sungguh mempesona Ingin aku menyapanya Menyapa dirinya Bersyanda tawa dengan dirinya Namun apa yang ku rasa Aku tak kuasa Aku tak tahu harus berkata apa Ini kan nyatanya cinta Ini kan cinta Cinta pada jumpa pertama Aku dimarahin deh dari Ini kan rasanya cinta Enak jangan ganggu gitu Ya tapi benar Aku makanan ini itu beneran Cinta banget Enak Aku kurbau pertama kali makan ya Tapi Ternyata enak ya Ternyata enak dong Ini rasa bumbu-bumbunya disini itu beneran enak banget Enak banget Enaknya Mantul Mantap betul Kalau mantulers mau menikmati suasana resort Tanpa harus nginep Mantulers bisa datang ke kapitu restoran At the Kayon Jungle Resort yang terletak di daerah Ubud Gak hanya menyajikan menu lengkap seperti makanan Indonesia ataupun western Disini mantulers juga bisa menikmati udara yang sejuk Sekaligus pemandangan hijau yang bikin mata segar Dengan suasana yang tenang khas Ubud Mantulers bisa sambil menikmati beragam makanan enak Mulai dari menu pembuka seperti Brown formula salad dan Thai beef salad Lalu makanan utama berupa Bebek Kayon Megibung Beef Smitzel Surf & Turf Sampai makanan penutup super sweet Kayak Dead's Cake Dan Pandan Panakota yang lembut Kenta emang paling jago nih Milih tempat romantis ya Mantulers Duh jadi pengen kesini juga deh Oke yang jomblo jangan iris sama Kenta dan Anggis ya Restorannya bagus pemandangannya bagus juga Makanan juga lucu Sampingnya cewek cantik Kita sekarang ada di Kupitu Restoran At the Kayon Jungle Resort Ubud Emang udah keliatan kan Yang pemandangan Ubud junglenya Keren banget sih Ini nih Aku itu Thai beef salad Kalau Anggis brown pomelo salad Wow Ini coba lihat nih Ada sapinya Ada sapi Wow Oh ini ada udangnya Seger banget sih keliatannya Wow Oh ini ada mangganya juga ya Ini juga deh Ada mangga Ini ada mangganya juga kan Selamat makan Selamat makan Selamat makan Selamat makan Selamat makan Segar 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 Jadi ini bisa cuci mulut ya Bu Ya Biar nanti main dish nya bisa mulutnya Benar Jadi sudah siap-siap Bakar main dish nya Dan ini segar banget, enak. Bumbung-bumbungnya, ini simpel banget. Ini vinegar ya, cuka. Cuka sedikit sama garam. Sama ada caminya. Tapi gak ada garam rasanya. Segar ya malah. Mangganya ini bikin kita tuh segar. Iya, mangganya bikin segar. Ini manis banget mangganya. Kalau angkis, sama aja ada sedikit asamnya dari mangganya. Fresh, terus ini problemnya enak banget sih. Karena kerasa banget grillannya tuh. Kalau kita makan, terus kayak kerasa banget ada kebakar-bakarannya yang original. Terus ada lada, ada black pepper jadi satu. Enak banget. Enak ya. Ini kita gabung. Oke. Kudang dan jeruk banget. Asam dan bulu ini jadi satu. Jalur banget. Aku dagingnya ya. Medium-led. Medium-led ya. Ini dingin atau? Dingin. Dingin. Pokoknya dingin. Tapi ini ya. Dagingnya juicy. Tetap ada juicinya. Tapi segarnya juga ada gitu. Ini udah siap masing-masing menutnya. Bener. Udah bisa siap makan main course-nya. Mana main course-nya? Mau? Mau. Nah ini main course-nya. Yang datang main course angis duluan nih. Ini namanya bebek kayon. Yang isinya bebek. Terus ini unik banget sih. Ini kayak crispy. Aku baru pertama kali liat bebek goreng kan. Biasanya ini bebek crispy yang kayak pakai tepung. Ini sambal hijau, sambal mata, dan sambal embe. Jadi yang kamu yang paling suka yang mana? Sebenarnya sih embe ya. Aku suka. Karena setiap hari di rumah angis selalu ada sambal ini. Iya. Oh. Oke aku langsung cobain ya. Oke. Wah ini nasinya unik banget. Kayak apa sih namanya? Kone. Iya. Wow. Bebeknya crispy. Besar ya bebeknya ya. Ser banget, course-nya gede-gede banget. Dan 2 piece. Berarti kita bisa bagi. Kita pakai sambal embe. Oke. Kita hap. Ini tepungnya apa ya? Ini tepungnya apa ya? Nah. Aku juga gak tau. Enak beda sama tepung biasa. Beda banget. Pakai-pakai tepung gitu. Halo Chef. Chef. Chef namanya siapa? Nama saya Nyoman Artawa. Nyoman Artawa. Nah. Saya subscribe chef dari kita. Emang jadi Chef Nyonya? Nyoman. Nyoman. Jadi Chef Nyomang. Ini kata anggis. Ini tepungnya beda. Ini beda tepung biasa. Iya. Ini kita racik dari tepung beras. Tepung beras kita campur dengan bumbu Bali. Hmm. Pantes gurih banget. Oh. Jadi sebenarnya ini ya. Gak usah pakai apa-apa ya sosnya gitu ya. Iya. Emang udah ada rasanya? Sudah. Sudah anti semua. Terus yang makanan aku ini itu apa? Ini. Ini. Megibong namanya. Megibong. Apa artinya? Megibong itu adalah salah satu cara makan tradisional Bali Timur. Megibong itu artinya kita makan dengan banyak orang. Oh. Jadi mukbang gitu? Ya kayak mukbang. Ini porsi ini kita purpose untuk 4 orang. Tapi kalau aku? Sendiri. Sendiri. Hahaha. Jadi yang satu berat bisa makan makanan Bali gitu ya. Betul. Mana nasinya? Thank you. Enjoy. Iya enjoy. Makasih ya. Makasih. Makasih. Suka semua. Aku lanjut ya. Iya. Ini sayur yang aku suka sih. Kenapa ini? Sayur urap. Sayur apa ya namanya? Sayur kalasan namanya. Sayur kalasan. Itu kayak enak banget bumbunya. Ini bumbunya apa itu? Hmm. Kayak aduh santan-santannya gitu ya. Hmm. Oh. Warna kini itu santannya? Hmm. Enak burih. Jadi kayak kari gitu. Ya tapi menurut aku ya. Ini gorengan. Jadi sambar mata itu cocok. Iya ini. Bikin segar. Bisa terlihat di sini ada terasinya ya. Ini kelihatan kayak ada terasinya. Oh ada terasinya. Ungu-ungunya tuh. Terasinya kita coba. Sama. Hmm. Ini. Sama. Pakek ayuh. Aalus. Paul house. Terima kasih sudah menonton, sampai lihat khas Bali nih guys, satelilit, satelilit, khas Bali, ini favorit semua orang sih. Wah, susah tuh, bingung ya kameranya. Terima kasih sudah menonton.